eeeeng waaah pagi ini sangat cerah guys Upin mau pergi bersih-bersih di belakang rumah dulu guys ya oke ini belakang rumah Upin wah salah guys Upin salah jalan kayaknya waduh ini bukannya wah visi, eh visi mail, ada apa mail Upin, Upin wah aku punya berita bagus buat kamu berita apa mail itu Upin di bukit ada mobil terbang mobil terbang iya Upin, kamu gak tau ada mobil terbang disana aku gak tau mail waduh, masa sih mail wah Upin kalau kamu tidak percaya kita buktikan saja Upin wah masa, oke oke kalau begitu kita buktikan saja ayo mail, let's go let's go kita pakai motor saja kesana ya ya Upin ya oke guys waduh Upin dan mail pergi ke bukit guys karena kata mail karena kata mail ada mobil terbang tapi mobilnya seperti apa mail aku gak tau aku gak tau aku gak tau tapi mobilnya memang bisa terbang wah aku aku sangat penasaran kalau begitu ya ampun apakah mobilnya mobil monster tidak Upin bukan mobil monster wah tampaknya mobil spot Upin wow keren sekali berarti iya Upin makanya tapi kamu tau mail lokasi mobil terbangnya ya aku tau aku tau wah oke kalau begitu kita langsung let's go saja heng heng pipip heng heng nah dimana mail Upin kita langsung ke kiri oh ke kiri oke arah kiri katanya mail guys ngong 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 pipip yuhu wow asik wah apakah lurus lagi mail iya Upin lurus lurus nah Upin kita parkir motor disini saja nah disini saja iya eh maju sedikit Upin oh oke deh kita maju sedikit let's go guys ampun oke bagaimana ini nah parkir disini saja Upin oke disini iya Upin soalnya kita harus berjalan kaki untuk melihat mobil terbang itu oke siap kalau begitu ya ampun guys ini sangat keren men tapi dimana mobilnya mail tunggu Upin aku ingat ingat dulu menurut berita di televisi mobil itu ada di bawah pohon ini pohon ini pohon iya pohon-pohon yang besar seperti ini wah kita harus mengecek satu persatu dong iya ayo-ayo oke ini tidak ada kita keliling wah tidak ada mobil disini pohon besar disini ada banyak ya ampun terus dimana mobilnya mail ayo Upin kita cari bersama oke pohon ini juga gak ada guys wah mungkin di pohon sana ayo itu ada pohon-pohon yang banyak kayaknya ada disini nih wow mail kamu lihat ini mail iya Upin iya itu mail wah sepertinya ini mobil terbang itu mail wah iya Upin aku yakin ini mobil terbangnya wah mobilnya sangat keren guys mobilnya benar-benar seperti mobil sport ah udah aku bilang kan Upin mobilnya seperti mobil sport jangan keget saja wah tapi mail aku penasaran apakah benar mobil ini bisa terbang mail pasti bisa upin wah masa aku ragu sih bagaimana ya oke kalau begitu kita let's go saja mail kita coba nih mobil ini bisa terbang atau tidak ayo Upin kalau begitu wow kalian lihat guys mobil terbang guys Upin dan mail menemukan mobil terbang di bukit men wow wow wadidaw keren guys sepertinya ini mobil yang keren udah Upin kita langsung uji coba saja iya ayo kita uji coba let's go ya ayo naik mail siap Upin ngeng 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 pipi pipi oke buka ini mobil terbang kita coba guys ya terbang ke arah gedung gedung itu mundur ambil ancang ngancang waduh semak semak kita siap maju ya mail oke Upin ngeng wow benar guys mobil ini bisa terbang men ya ampun wuhu kita bisa sampai di di gedung gedung tinggi itu kayaknya guys wow wow guys guys itu gedung jam ibu kota guys wuhu 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 waduh waduh ya ampun guys wah keren mobil ini guys wow Upin seru sekali ternyata ini benaran mobil terbang wah iya mantap guys keren Upin Upin dan Mail dapat mobil terbang guys mantul Upin aku sudah capek nih ayo kita balik kita pergi lomba wah pergi lomba ya ampun ya ampun Upin kenapa kamu bergantung disitu Upin aku mau bertahan lama disini ngapain kamu bertahan lama disitu waduh oke kalau kamu tidak mau ikut aku pergi saja sendiri balapan ya nge 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 dada Upin kalau begitu wah si Upin padahal aku mau ajak balapan motor timun guys waduh kita lihat dia guys Upin ayo Upin wah Upin ayo Upin wah bagaimana ya caranya ah waduh si Upin guys tunggu guys tunggu guys Upin akan memanggil si Upin guys ayo Upin kemari Upin ya ampun Upin waduh susah guys naiknya guys nah itu dia si Upin guys waduh oke Upin kalau begitu kita lomba siapa yang lebih tahan lama bergelantungan oke Upin oke kita lomba tahan lama berkelantungan guys apakah Upin akan memenangkan lomba ini wow atuh dua wah wah hebat sekali guys si Upin tidak bergerak sama sekali men kalian lihat waduh wah kalian lihat dia guys wah aku sudah sangat capek siapa yang akan menang Upin atau Ipin kamu pasti kalah Upin aku sang jagonya kalau bertahan lama bergelantungan waduh aku sudah keram nih sebenarnya wah wah kamu kalah kan waduh aku pasti menang cepat cepat wah wah Ipin ayo cepat kita akan ikut balapan cepat kamu harus ngalahin aku dulu bergelantungan wah wah bagaimana ini guys si Ipin ini guys ya ampun aku tidak tahan lagi Ipin wah kamu kalah berarti kamu kalah wah aku menyerah ya ampun guys si Ipin hebat sekali waduh kalau begitu aku naik saja ke atas biar saja Ipin bergelantungan sendirian dia sedang melatih otot katanya iya kan Ipin kamu sedang melatih otot iya kamu saja yang pergi Upin oke deh bagaimana nih kita pergi saja tinggalkan Ipin sendiri dada Ipin ya ampun kenapa aku masuk ke sini waduh motor timun aku tenggelam wah kamu si Ipin waduh bagaimana ini gak bisa aku mau bawa bagaimana motor aku tidak ada cara lain aku harus pulang tidak ada Ipin wah motor timun aku aku pasti dimarahin sama papa karena motor timun aku ini ya ampun waduh oke guys let's go oke nah 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 oke guys apa-apa guys ya ampun let's go guys let's go guys waduh jalannya dimana ini aku harus pinjam mobil kepada seseorang nih untuk pulang ke rumah wah ini kembaran Ipin guys banyak sekali kembaran Ipin kalian lihat Ipin ini juga Ipin jangan halengi jalan aku ya ampun ini Ipin yang jahat sana juga ada Ipin guys Ipin yang asli sedang bergelantungan di di pantai wah kalian lihat guys ya ampun jalannya santui guys kalian lihat jalan bersama Upin dan Ipin Ipin tersinggah dan balik Upin jalan dengan pemandu pantai wah asik kan berotot kan Ipin ototnya pindah di kepala Upin semuanya guys wadidaw wadidaw masa Upin jalan kaki pulang ke rumah jauh jalan bersama Ipin kembaran Ipin semuanya semuanya jahat eh semuanya gak ramah mendingan Upin naik becak Paman boleh Upin pinjam becaknya oh boleh-boleh saja terima kasih Paman kamu ini sudah dikasih pinjam tapi memukul ah tidak sengaja itu Paman itu refleks gerakan Upin hahaha wow wow padahal Upin tadi mau pergi ke balapan guys tapi gak jadi men wah oke guys Upin akhirnya tiba di rumah Upin ternyata harus mandi saja dulu guys mandi 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 dulu eh mandi iya istirahat soalnya Upin sudah kedinginan tadi gara-gara si Ipin bergelantungan gelantungan padahal dia jago bergelantungan wadidaw oke teman-teman itu saja cerita Upin hari ini kita bertemu lagi nanti ya dadah 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 Terima kasih.